Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi pembaca Postkota dan para pemirsa Postkota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat Karena seperti biasa rangkaian informasi menarik akan tetap kami sajikan pada edisi kali ini Bersama saya Trias Haprimita, inilah Headline News Harian Postkota, edisi Rabu, 31 Maret 2021 Diawali dengan berita pertama, masih berhubungan dengan pengungkapan kasus terorisme Kali ini, Densus 88 Anti-Teror Polda Metro Jaya kembali meringkus salah seorang terduga teroris Berinisial AJ, 47 tahun, dikontrakannya di kawasan Ciputat Timur Tangerang Selatan Pada penangkapan tersebut, istrinya terlihat shock dan tidak percaya bahwasannya sang suami terlibat kasus terorisme Berdasarkan kesaksian istrinya, AJ sehari-hari berprofesi sebagai pengojek online Dan kadangkala membantunya setiap pagi berjualan kopi Selanjutnya kami masih punya berita kriminal Sebuah bank di kawasan Tangerang di Satroni Rampok pada selasa dini hari Kawanan Rampok yang berjumlah dua orang itu menggasak uang tunai senilai 300 juta rupiah Dari petugas yang tengah melakukan pengisian ATM Bahkan kawanan Rampok ini tidak segan-segan menembak salah seorang pengawal Hingga mengalami luka di bagian paha sebelah kanan Hingga saat ini kawanan Rampok tersebut masih dalam pengejaran pihak Polres Tangerang Berita utama lainnya yang juga menarik untuk disimak Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 196.000 meter persegi Untuk pembangunan tiga stasiun MRT jurusan Bundaran HI Ancom Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo mengatakan Pembangunan tiga stasiun MRT baru nantinya diharapkan mampu menstimulus Dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan layanan transportasi yang efisien Termasuk juga meningkatkan kualitas lingkungan hidup Demikianlah beberapa berita yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik ke lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi pembaca yang ingin mengakses berita lebih lengkap Bisa langsung kunjungi website kami di www.koskota.co.id Saya Tria Sabri Mita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!